Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Hunen Channel Di program Ketabu Kalian tau gak bro? Kali ini kita akan bertanya kepada kaum muslimin Pertanyaan-pertanyaan Sekitar hukum, agama, dan ilmu Dalam Islam Dan di akhir sesi nanti Kita akan saksikan Penjelasan dari ustaz-ustaz dan guru-guru kita Dan untuk kali ini Kita akan bertanya kepada kaum muslimin Tentang apa itu Wali Allah dan siapa wali Allah Tanpa memperpanjang waktu Jom kita tanya kaum muslimin Ya, sekarang kita sudah bersama Bang Indra Bang Indra, ini ada yang mau saya tanyakan Sama abang Menurut abang, apa itu Wali Allah dan siapa wali Allah itu Wali Allah ya bang Wali Allah Ya, orang yang Dia megang teguh dalam prinsip Hidupnya itu Kitabullah Sama sunatullah Bang Nah, cuman kalau Sanda yang dibilang Orangnya itu siapa Mungkin kalau masyarakat umum sekarang Ya, itu Dia yang berpegang teguh Sama kitabullah Sama sunatullah Cuman kalau secara keseluruhan Yang saya Yakin saya rasa ya Mungkin pemimpin islam yang megang kedua itu sih Ya, Alhamdulillah Sekarang Kita sudah bersama Bang Iqbal Bang Iqbal Saya mau bertanya bang Menurut abang Apa itu wali Allah Dan siapa wali Allah itu Jadi Sepengetahuan saya Wali Allah itu Yakni Orang-orang yang telah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Dengan sebenarnya iman dan takwa Dan untuk karakter dari wali Allah tersebut ialah Yakni Orang-orang yang Tidak Takut Apa Berjihad Salah satunya Yang kedua Yakni orang-orang yang Dermawan juga termasuk Nah, sekarang sudah ada di samping kita Bang Ahmad Bang Ahmad Raudi Bang Ahmad Kami mau tanya nih bang Abang tahu enggak wali Allah Atau siapa wali Allah itu Ya, insya Allah Kalau menurut saya wali Allah itu ya seperti ulama Kiai gitu kan Yang menjalankan perintah-perintah Allah lah Wali Allah Nah, sekarang kita sudah bersama Bang Surya Dan coba akan kita tanya ke Bang Surya Apa itu wali Allah dan siapa wali Allah Ya, Bang Surya Menurut abang Kira-kira siapa wali Allah Dan apa itu wali Allah Wali Allah itu adalah orang-orang yang memang beriman Bertakwa Terus dia menjalankan syariat itu Sesuai dengan akidah yang lurus Dan orang-orang wali Allah itu adalah orang yang Di dalam Al-Quran disebutkan Inna uliya Allah Allah la khaufun alaihim Walahum yahzanun Awli Allah itu adalah orang-orang yang tidak takut Dan tidak sedih kepada Allah Karena mereka hanya mementingkan urusan akhirat Tidak sedih terhadap dunia Alhamdulillah Sudah kita dengar tadi jawaban dari kaum muslimin Sekarang mari kita lihat penjelasan Ustaz sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah amma ba'ad Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan tentang seputar wali Allah Merupakan pertanyaan yang penting hari ini Disebabkan kita melihat di berbagai media Perdebatan tentang siapa sebenarnya wali Allah itu Telah menjadi isu yang sangat masif Setiap orang bisa berpandangan berbeda Tentang konsepsi wali Allah Tetapi sebagai seorang muslim Kita punya tuntunan untuk menjawab semua pertanyaan itu Allah telah menurunkan Al-Quran Dan mengutus Rasulullah SAW Untuk membimbing kita dalam semua isu dan kasus yang ada Apatah lagi tentang siapa wali Allah Kita tidak bisa memilih sebenarnya di muka bumi ini Untuk berpihak kecuali pada dua sisi Apakah kita menjadi wali Allah Atau sebaliknya menjadi wali ta'ud Atau wali syaitan Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan Bahawasanya Jadi Allah firmankan Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman Dan Allah mengeluarkan mereka Minat zulumat Ilan nur Dari kegelapan kepada cahaya Sementara Orang-orang kufur kepada Allah Wali-wali mereka adalah ta'ud Maka para ta'ud itu akan mengeluarkan mereka Menggiring mereka dari cahaya kepada kegelapan Pada ayat ini dijelaskan Adanya pengelompokan Ada orang yang menjadikan Allah sebagai walinya Dan ada orang yang menjadikan ta'ud sebagai walinya Manusia sekali lagi tidak memiliki pilihan yang lain Kecuali memilih di antara dua sisi ini Ketika mereka menjadikan Allah sebagai walinya Maka Satu hal yang akan terjadi pada diri mereka Adanya sebuah progres Dimana Allah akan menggiring mereka Dari adzulumat Semua kegelapan Dimensi kegelapan itu cukup banyak Makanya Allah menggunakan kata ini Dalam Al-Quran dalam bentuk jama' Minad zulumat Bisa saja Kegelapan itu dari sisi manhatnya Paradigmanya Kerangka berfikirnya Maka ketika mereka menjadikan Allah sebagai walinya Allah akan menggiring mereka Dari kegelapan paradigma itu Manhat itu Kepada Dari kegelapan Kepada paradigma Cahaya An-Nur Yaitu Al-Quran Al-Kirim Demikian pula Ketika mereka Itu berada pada titik dimensi kegelapan Dalam hal Ibadah Mungkin mereka melakukan Deviasi dalam ibadah Melakukan hiresi atau bid'ah Dalam bahasa agama kita Maka mereka akan digiring oleh Allah SWT Dari amal-amal yang tidak sunnah itu Kepada sunnah Demikian juga pada hal-hal yang lain Dalam tazkiatun nufus Ataupun dalam dimensi-dimensi yang lain Termasuk dari kemaksiatan Kepada ketuaatan kepada Allah SWT Itu tak kalah mereka menjadikan Allah sebagai wali mereka Dan pada sisi yang lain Ketika mereka menjadikan wali Allah Mereka adalah Dikatakan sebagai Wali Allah Artinya Orang yang Menjadikan Allah SWT Sebagai walinya Sebagai penolongnya Sebagai Orang yang menjadikan Loyalitasnya kepada Setiap apapun yang diridai oleh Allah SWT Namun sebaliknya Ketika mereka tidak menjadikan Allah sebagai walinya Maka mereka Akan bergeser Kena tipun pada awalnya Mereka adalah seorang muwahid Bisa saja nanti Mereka bergeser Menjadi orang-orang yang Ahlu syirki Dari orang yang Ahlu sunnah Kepada Ahlul bid'ah Dan seterusnya Dari orang yang melakukan Ketuaatan Kepada orang yang melakukan Kemaksiatan Jadi Di antara Karakter yang terpenting Sebagai wali Allah itu Ini menjadi isu yang penting Sebenarnya Yang harus kita perbincangkan Allah sendiri sudah Memfirmankan itu Dalam Al-Quran Jadi Tidak pendapat Subjektifitas Misalnya ada orang Dari mazhab tertentu Mengatakan Wali itu mesti bermazhab ini Ada orang yang mengatakan Wali itu mesti dari Tariqah ini Dan seterusnya Maka mereka membagi Wali itu dengan Sebutan-sebutan Yang tidak pernah Ditemukan Terminologi itu Di dalam Tradisi awal Keislaman Atau Salafus Salih Allah katakan Dalam Al-Quran Coba kita lihat Ayat ini Itu pada surah Yunus Ayat 62 Allah katakan Alainna awliya Allah La khawfun alaihim Walahum yahzanun Ketahuilah bahwasannya Para wali Allah itu La khawfun alaihim Walahum yahzanun Mereka tidak khawf Mereka tidak Memiliki rasa takut Dan juga tidak Senantiasa berduka cita Ulama kita mengatakan Bahwasannya Kondisi psikologi Wali Allah itu Mereka tidak khawatir Tentang masa depannya La khawfun Kenapa? Kerana Dhamin mereka Yang menjamin Kehidupan mereka Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka tidak Membebankan Pundak Membankan itu Pada pundaknya sendiri Tidak Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang menentukan Nasib dan takdirnya Oleh sebab itu Dia berada pada Kondisi Kejiwaan yang stabil Kemudian Walau Walau Yahzanun Mereka tidak duka cita Tentang masa lalunya Bisa saja mereka Dari Sebuah Lokus Kubangan Yang begitu Buruk Tapi akhirnya Ketika mereka Bertawbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka Paham Allah itu Bersifat Ghafir Ghafur Dan Ghafar Mereka yakin Allah Mereka Husnudzan Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampunkan dosanya Dan mereka Terus melakukan Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Bisa juga dimaknai Bahwasanya Walau Yahzanun Mereka tidak Duka cita terhadap Dunia Walaupun mereka Tidak mendapatkan Hadzun wafir Bagian yang besar Dalam dunia ini Tetapi mereka Meyakini Bahwasanya Apapun yang Allah Takdirkan kepada Mereka Maka itu yang terbaik Untuknya Dan mereka Mesyukurinya Maka oleh sebab itu Probabilitas orang Untuk menjadi Wali Allah itu Bukan kerana Hartanya Bukan kerana Kedudukannya Tidak Tapi kerana Ketakwaannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terpenting Berikutnya adalah Ini karakternya Apa karakter Para wali Allah itu Yang mereka Pada dimensi Psikologi yang stabil Itulah Khaufun Alihim Walahum Yahzanun Itu Maka yang pertama Kata Allah subhanahu wa ta'ala Alladzina aman Mereka adalah Orang-orang yang beriman Ini penting dicatatatkan Dengan semua Konsekuensi Keimanan Maka tidak ada Wali Allah Yang tidak berdiri Di atas Fondasi keimanan Tidak ada itu Demikian juga Yang berikutnya Allah katakan Dan mereka itu adalah Orang yang terus Bertakwa Diksi yang Allah Gunakan disini adalah Kata Artinya apa Mereka hidup Di atas Ketakwaan hari ini Dan seterusnya Artinya Wali Allah itu Bisa dilihat Karakternya Sifatnya adalah Mereka adalah orang Yang patuh Kepada semua Titah Allah Mereka hidup Di atas Al-Quran Dan mereka hidup Di atas Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yattahun Tidak seperti Anggapan orang Ketika sudah sampai Pada Maqam tertentu Pada ahwal tertentu Misalnya sudah sampai Pada Maqam ma'rifah Maka Syariat Tidak dibebankan Kepada mereka Maka mereka Boleh tidak solat Dan sebagainya Tidak sama sekali Siapa orang Yang paling Utama Di muka bumi ini Dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu adalah Abu Akar As-Siddiq Yang kedua Umar ibn al-Khattab Yang ketiga Usman Yang keempat Ali Dan sahabat-sahabat Yang lain Yang dijamin Masuk surga Coba lihat kehidupan mereka Mereka adalah Contoh terbaik Bagi kita Setelah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah Orang-orang yang Sepanjang usianya Berada di atas Jalan syariat Mereka salat Mereka berpuasa Mereka zakat Mereka haji Coba lihat Umar ibn al-Khattab Yang digerakkan dengan Al-Faruq itu Apa yang dia lakukan Bagaimana ketaatannya kepada Allah Usman bagaimana Ali bagaimana Jadi oleh sebab itu Ikhwani fila'azani Allah Wa iyakum jami'am Dua karakter ini Menilai seseorang itu Apakah dia sebagai Waliullah atau tidak Pertama Mereka beriman Dengan semua konsekuensi Keimanan Dan kedua Mereka adalah Orang yang senantiasa Berada di atas Jalan ketakwaan Dan kalau kita ingin tahu Apa itu takwa Maka bacalah Al-Quran Bacalah sunnah-sunnah Nabi Ketika Nabi menjelaskan Ketika Allah menjelaskan Apa karakter orang-orang yang bertakwa Dan apa karakter orang-orang Yang beriman Semuanya sudah ditegaskan Dalam Al-Quran Jadi oleh sebab itu Ikhwani fila'azani Allah Wa iyakum jami'am Yang penting bagi kita Mengukur itu Karena ini dihubungkan dengan Islam Dengan Waliullah Maka yang memberikan sifat-sifatnya Standarnya adalah Allah SWT Kemudian dijelaskan oleh Habibuna Rasulullah SAW Dan terakhir Para Waliullah itu memang bertingkat-tingkat Ada As-sabiqunal khayrat Kemudian As-sari'una fil khayrat Atau as-sabiquna fil khayrat Mereka adalah orang-orang yang Antusias kepada kebaikan Orang-orang yang mendahului Para ulama kita mengatakan Yaitu adalah Orang-orang yang melakukan Semua kewajibannya Tidak tersisa Dan meninggalkan semua yang diharamkan Dan berikutnya mereka adalah Melakukan amal-amal sunnah Jadi inilah Waliullah pada kelas tingkat atas Setelah para Nabi Dan yang kedua adalah Al-Muqtasidun Mereka adalah orang-orang yang Melakukan semua kewajiban Dan meninggalkan Semua yang haram Kena tetap mereka sangat sedikit Melakukan amal-amal sunnah Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah Dalam penutup kita Diskusi kita hari ini adalah Mengatakan bahwasannya Waliullah itu adalah Orang yang beriman Dan kemudian mereka bertakwa Mereka berada di atas jalan syariat Tidak ada Waliullah yang menyelisihi Syariat Allah Demikian saja Mudah-mudahan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maduhunain Maduhutan asli Indonesia Maduhunain